Dan inilah ya yang saya katakan Cara yang saya bagikan kali ini adalah cara yang sangat berbeda Tidak perlu menunggu berhari-hari Jadi cukup sehari saja Piotron kita sudah jadi dan sudah siap untuk kita gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat dan iku semua Dimanapun berada Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang Dan selalu diberi rezeki yang melimpah Kemudian diberikan kesemangatan di dalam kita beraktifitas Dan selalu sukses di dalam apa yang kita cita-citakan dan kita usahakan Nah oke para sahabat dan iku semua dimanapun berada Jadi sesuai janji saya kepada para sahabat tani yang sudah subscribe Kemudian mengaktifkan tombol lonceng notifikasi Serta membagikan video ini Jadi di video yang kemarin tentang manfaat daripada Biotron Yang sudah aktif ya Apabila kita aplikasikan ke media tanam kita Maka akan cepat menyumburkan media tanam kita Karena apa? Karena Biotron ini apabila kita tambahkan mikroorganisme Maka ketika kita aplikasikan Maka mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan organik Yang ada di dalam media tanam kita Yang sehingganya menjadi nutrisi untuk tanaman kita Kemudian memperlancar sirkulasi udara Kemudian mempercepat penyerapan unsur hara Yang dilakukan oleh tanaman kita melalui perakaran Karena apa? Karena ketika mengaplikasikan Biotron ini Media tanam kita menjadi sangat gembur Kemudian bagian perakaran itu akan sangat leluasa ya Untuk menyerap nutrisi Nah itulah salah satu kelebihan dari menggunakan Biotron Untuk menyumburkan tanaman kita Oke jadi langsung saja di video kali ini Akan saya bagikan cara mengaktifkan Biotron Ataupun arang ini ya Oke jadi yang pertama yaitu bahannya Bahan pokoknya ya Yaitu arang ya Untuk arangnya ini bebas para sahabat ini Bisa memakai arang apa saja Kemudian untuk bahan yang selanjutnya Yaitu bahan utamanya Kapur gamping ya Ataupun kapur sirih Nah jadi kedua bahan ini Adalah bahan pokoknya ya Para sahabat dan semua Yaitu arang dan juga Kapur sirihnya ini Karena apa? Karena setelah kita lakukan proses Pembukaan pori-pori Ataupun ibaratnya Biar supaya pori-pori dari arang ini terbuka Ini terserah sahabat tani Mau menambahkan nutrisi apa Bisa nitrogen, pospor, kalium Dan juga nutrisi yang lain Itu silakan terserah sahabat tani Tapi sebagai contoh disini Saya menggunakan agen hayati Berupa E4 dan juga Trikoderma ya Para sahabat tani semua Kemudian untuk yang selanjutnya Yaitu ini adalah air tujan beras Karena saya menggunakan agen hayati Makanya saya memberikan makanan Dari agen hayati Yang akan saya tambahkan Yaitu berupa air tujan beras ini ya Para sahabat tani semua Nah ini adalah bahan-bahannya Nah kemudian untuk langkah-langkahnya Sangat sederhana sekali ya Para sahabat tani semua Jadi untuk tahap awal Yang harus sahabat tani lakukan Yaitu melakukan Peleburan ataupun penghancuran Dari arangnya ya Dengan bisa dengan cara ditumbuh Ataupun digiling ya Para sahabat tani semua Terserah yang penting Menghancurkan ataupun menghaluskan Arangnya tadi Nah setelah halus Itu bentuknya akan seperti ini Nah kemudian untuk tahap yang selanjutnya Yaitu Sahabat tani siapkan air Sebanyak 1 ember Jadi disini air itu Tidak dipatok ya Dosisnya berapa Yang penting fungsi air itu Untuk merendam Abu arangnya ya Yang penting Abu arangnya ini bisa terendam Itulah air yang kita perlukan Nah seperti itu ya Para sahabat tani semua Jangan dibikin ribet-ribet Bikin yang simple-simple aja Nah kemudian Yang selanjutnya yaitu Kita siapkan kapur sirih Kemudian Selanjutnya yaitu Kapur sirihnya ini Kita masukkan ke dalam air Para sahabat tani semua Kemudian kita diamkan Sampai Kapurnya ini mengendap Dan juga airnya Berubah menjadi bening Nah seperti itu ya Para sahabat tani semua Nah seperti ini Penampakan setelah kita tunggu Kapur sirihnya ini mengendap ya Ini airnya sudah bening ya Nih para sahabat tani semua Nah kemudian airnya ini Kita gunakan untuk merendam Abu arangnya ini ya Ataupun biocarnya ini kita rendam Menggunakan air Dari kapur ini ya Nah fungsinya untuk Membuka pori-pori Ataupun mengeluarkan Kandungan racun yang ada Di dalam biocar ini Sebelum kita Tambahkan nutrisi Ataupun agin hayati ya Jadi kita masukkan Sampai Arangnya ini terendam Sempurna ya Para sahabat tani semua Nah kita siram Nah kemudian setelah terendam Seperti ini Selanjutnya kita lakukan Pengadukan ya Supaya Arangnya ini bisa Tercampur semua Kedalam air Dan juga nanti Pori-porinya akan Terbuka Nah setelah kita aduk Seperti ini Ini kita diamkan Sampai Arangnya ini Mengendap ya Jadi arang yang Paling lembut itu Akan mengendap Di bagian bawah Nanti jadinya Kemudian nanti Setelah mengendap Airnya sudah bening Kita lakukan Proses yang selanjutnya Nah para sahabat tani semua Setelah kita tunggu Beberapa saat Kemudian Kita cek Seperti ini ya Nah ini Airnya sudah terlihat Bening Ini artinya Abu arangnya Sudah mengendap Dan sudah siap Menuju ke proses selanjutnya Dan inilah ya Yang saya katakan Cara yang saya bagikan Kali ini adalah Cara yang sangat berbeda Tidak perlu Menunggu berhari-hari Jadi cukup sehari saja Biotron kita Sudah jadi Dan sudah siap Untuk kita gunakan Nah jadi Setelah Kita cek Airnya bening Seperti ini Ini artinya Sudah siap Untuk menuju Ke proses selanjutnya Kemudian Kenapa Di awal Waktu penumbuhan itu Tidak Saya saring ya Karena Kalau kita melakukan Penyaringan itu Akan memakan Waktu juga Kita Menyaringnya Di sini saja Ketika perendaman Jadi ketika Kita cek Airnya sudah Bening seperti ini Nah ini Arang yang Benar-benar Halus itu Mengendap Di bagian bawah ya Di bagian bawah ini Nah kemudian Yang mengambang ini Ini adalah Arang yang Besar-besar Yang Ini kita Ambil Seperti ini Nah ini Jangan dibuang Ini masih bisa Untuk kita Jadikan Biotron Yang selanjutnya Jadi Ini akan Mempersingkat Waktu ya Para sahabat Ini semua Jadi Tidak perlu Melakukan Pengayaan Ataupun Penyaringan Nah setelah Arang-arang Yang mengambang Ini kita Ambil Selanjutnya Kita Buang Airnya ya Eh jangan Dibuang ya Ini airnya Masih bisa Digunakan lagi Untuk Pembuatan Biotron Yang selanjutnya ya Karena Air ini Masih Bisa Kita gunakan Nah caranya Kita ambil Menggunakan Gayung Seperti ini Kita kembalikan Ke Dalam Larutan Kapur Tadi ya Ember Larutan Kapur Tadi Kita kembalikan Kesini lagi Nah Kita ambilin Pakai Gayung Seperti ini Kemudian Hati-hati ya Agar supaya Arang yang mengendap Di bagian bawah Itu Tidak terangkat Naik Nah Seperti itu ya Kita ambil Pakai Gayung Seperti ini Nah Setelah airnya Kita ambil Itu Pendapannya Yang di bagian bawah Itu seperti ini Bentuknya Para sahabat ini Semua Nah Setelah Kita ambil Seperti ini Selanjutnya Kita Tambahkan Air lagi Sampai penuh Untuk Proses Pencucian Yang terakhir ya Para sahabat ini Semua Nah Jadi kita Isi air Sampai penuh Seperti ini Kemudian Kemudian Sambil Kita aduk-aduk ya Setelah kita isi penuh Kita aduk-aduk Seperti ini Nah Kemudian Kita diamkan Sampai Airnya berubah Menjadi jernih lagi Seperti itu Para sahabat ini Nah setelah kita Lakukan pengadukan Seperti ini Kita diamkan Sampai airnya Menjadi jernih Nah Setelah kita Menunggu beberapa saat Ini sekitar Satu jam ya Nah ini sudah terlihat Jenih airnya Cuman agak Bercampur ya Mas Cuman gak masalah Yang penting Kita raba Arangnya ini Sudah mengendap Nah seperti ini Nah Kemudian Untuk selanjutnya Yaitu Proses penirisan ya Ataupun Kita keringkan Nah seperti ini Nah ini bentuknya Seperti ini Para sahabat ini semua Jadinya Nah kita keringkan Di Menggunakan Karung Seperti ini ya Untuk membuang Airnya Nah seperti ini Para sahabat ini semua Kita jemur Ini proses yang terakhir ya Dan nanti setelah Sudah agak-agak kering Tidak perlu harus Sampai benar-benar kering ya Sudah agak-agak kering Ini sudah siap ya Untuk kita Aktivasi Ataupun kita tambahkan Nutrisi Nah setelah kita Diriskan seperti ini Nah bentuknya ini Akan seperti ini ya Para sahabat ini semua Dan ini sudah siap Untuk kita Tambahkan Nutrisinya Pertama kita Panen dulu ya Kita masukkan ke dalam Wadah seperti ini Nah setelah kita Masukkan ke dalam Wadah Selanjutnya kita Lakukan proses Penambahan Nutrisi Ataupun Agenda yati Jadi setelah kita Masukkan seperti ini Kedalam wadah Untuk langkah yang pertama Yaitu Karena saya Menggunakan Agenda yati Makanya saya Pertama kali Tambahkan Makanannya dulu Yang berupa Air cucian beras ya Para sahabat ini semua Nah saya masukkan Seperti ini Nah sambil Di aduk-aduk ya Sambil di aduk-aduk Agar makanannya ini Terserap merata Kedalam Bio char Setelah merata Seperti ini Selanjutnya Kita siapkan Agen yati Nah yang pertama Saya menggunakan E4 E4 nya ini Saya menggunakan Empat tutup Saja ya 1 2 3 4 Kemudian Saya tambahkan Juga Yaitu Trigoderma Nah Trigoderma nya Saya menggunakan Dengan Merk dagang Primasif Saya cukup Menggunakan Satu genggam Saja Nah seperti ini Kemudian Saya aduk Sampai Terlarut Kedalam air Nah setelah terlarut Seperti ini Kemudian Kita masukkan Agen yatinya Kedalam Bio char Nya tadi Agar supaya Mikroorganismenya Itu Tercampur ya Kedalam Bio char Nya Yang sehingganya Menjadi Biotron Ataupun Bio char Yang sudah Aktif Nah setelah Seperti ini Ini sudah Siap untuk Kita gunakan Ataupun Kita aplikasikan Ke tanaman Kita ya Para sahabatani Kemudian Untuk cara Pengaplikasiannya Sahabatani Bisa melihat Video saya Yang ini Disitu Sahabatani Bisa melihat Cara pengaplikasian Dan juga Hasil dari Penggunaan Biotron ini Nah oke ya Cukup Sekian dulu Tutorial yang Saya bagikan Semoga Cara membuat Biotron ini Bisa dipahami Oleh para Sahabatani Semua Dan saya yakin Sahabatani Semua Bisa paham Karena Cara ini Adalah Cara yang Sangat simple Kemudian Yang sangat cepat Dan manfaatnya Sudah Terbukti Ke tanaman Saya Oke Semoga Bermanfaat Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax